Diduga akibat cuaca panas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur kembali terjadi. Loas area terbakar ditaksir mencapai lebih dari 10 hektare. Beginilah pantauan udara di lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kampung dingin kecamatan Muara Lawak, Kabupaten Kutai Barat, Rabu dini hari. Dari pantauan udara, perlihatan kobaran api terus membesar dan sulit dijangkau petugas. Selain itu, kencangnya hembusan angin serta banyaknya daun ranting pohon kering di lokasi kebakaran membuat kobaran api semakin meganas dan terus meluas. Loas area terbakar yang mencapai 10 hektare membuat petugas kebungan dari BPBD, Damkar, dan Teng Ipori semakin kewalahan untuk memadamkan api. Kini, fokus petugas memblokir pergerakan api guna mencegah agar kebakaran tak meluas hingga ke pemukiman warga. Setidaknya 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 5 unit truk penyuplai air telah dikerahkan. Kalau luasan yang terbakar ini kita belum bisa prediksi, tapi sudah di atas 10 hektare. Karena api ini menyebar ke wilayah pinggiran peninggir, kemudian ada ke daerah damai yang tidak bisa dijangkau, akses untuk ke lokasi terjadinya kebakaran. Terima kasih telah menonton!